selamat menonton ya jangan lupa share subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini terima kasih assalamualaikum sobat simple saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah support channel resep masakan simple video spesial untuk kalian cara membuat es krim paling mudah tanpa blender dan mixer dan pastinya lagi viral juga loh di media sosial namanya es krim stick bang bang ini bahan-bahannya bahannya cuma dua aja bang bang dan susu ultra untuk susunya merknya bebas ya bisa ultra ataupun susu yang lain dan untuk rasanya juga bebas rasa coklat atau yang putih langkah pertama kalian siapkan toples atau wadah yang agak tinggi seperti ini ya atau bisa kalian manfaatkan gelas juga manfaatkan yang ada di rumah saja kemudian kita buka bambangnya bambangnya kita potong terlebih dahulu ya dan bungkusnya jangan kalian buang letakkan di toples yang tadi untuk bambangnya dipotong sesuai selera kalian ya jika sudah dipotong kalian masukkan ke dalam kemasan bambang yang tadi setelah kalian potong-potong bambangnya lalu kalian siapkan stick es krim ya dan kita letakkan di bagian tengah bambangnya sedikit agak ditekan supaya stick es krimnya masuk jika sticknya sudah dimasukkan lalu siapkan gelas ukur dan masukkan susunya gelas ukur ini untuk memudahkan ketika kalian menuang ya lalu tuang ke dalam kemasan bambangnya jika susunya sudah dituangkan ke dalam kemasan bambang siap kalian masukkan ke dalam freezer kalian diamkan dalam freezer kurang lebih semalaman atau kurang lebih sekitar 5 jam jika sudah kalian tuangkan selama semalaman atau 5 jam kalian ambil dan hasilnya akan seperti ini untuk melepas esnya karena sedikit susah bisa kalian gunakan gelas yang kalian isi dengan air lalu kalian masukkan sebentar kalian tunggu hingga esnya bisa lepas dari kemasannya ya jika bagian bawahnya sudah mulai mencair bisa kalian angkat es krimnya bisa juga dengan cara sedikit agak ditekan ya untuk bagian ujungnya seperti ini asetik pimpinnya sudah jadi simpel banget kan membuatnya bisa kalian nikmati ketika agak panas jangan lupa kalian coba di rumah ya dan kalian coba juga reset-reset lainnya terima kasih jangan lupa subscribe share dan komen